Intro Yo minasan seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraya Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas Serta sediakan segelas kopi hitam atau minuman segar lainnya, sambil menyimak pembahasan di channel ini Adegan lanjutan dimulai dengan memperlihatkan seorang Hagoromo Yang kemudian memberikan sedikit tambahan cakra kepada Sasuke di alam bawah sadarnya Dia mulai memberikannya sedikit, dan itu langsung bereaksi masuk ke dalam tubuh Sasuke Dan dia mulai merasa energinya telah pulih kembali Sasuke lalu berkata, aku berterima kasih karena meskipun aku tak tahu bagaimana kakek muncul di sini Tetapi kakek telah membantuku untuk melewati tantangan ini Hagoromo lalu berkata, itu tidak masalah dan sekarang, aku akan lebih serius untuk membantumu di sini Sasuke terkejut sambil bertanya, apakah kakek tak memiliki urusan yang lain? Hagoromo menjawab, sebenarnya, aku juga masuk ke dalam alam bawah sadar dari Naruto Dan sekarang, dia sedang melihat anaknya melalui visualisasi tampilan yang telah kuperlihatkan Meskipun kalian berdua saat ini belum bisa berbuat banyak Tetap saja kalian adalah reinkarnasi Indra dan Asura Yang mana kalian nanti akan mendapatkan peran kembali Lalu setelah berbicara demikian, Sasuke melihat bahwa tubuh asli Hidari Berusaha keras untuk bisa lepas dari pengaruh genjutsu milik seorang mirai Nah ketika Konohamaru dan Sarada maju bersama menyerang Hidari Tiba-tiba saja Hidari langsung menghilang dari hadapan mereka berdua Konohamaru lalu berhenti sambil berkata, sial dia menghilang begitu saja dari kita Konohamaru kemudian melihat Hidari muncul di sampingnya Dan langsung menyerangnya menggunakan kunai Konohamaru berhasil melakukannya akan tetapi Muncul lagi satu Hidari lain di dekatnya Dan seketika saja, tempat itu menjadi sangat gelap Saat Konohamaru melihat kesekelilingnya Tak ada tanda-tanda Sarada, Sumire, Shino ataupun Mirai di situ Dan dia hanya sendirian Konohamaru sontak terkejut dengan berkata Apa, sebenarnya apa yang terjadi padaku? Dia lalu memanggil nama mereka Namun Konohamaru malah mendengar suara Hidari yang berkata Untung saja aku menyalin tubuh ayah dari Sarada Konohamaru bertanya, apa maksud dari ucapanmu itu? Hidari menjawab, secara kebetulan Aku bisa membalikan genjutsu itu dan tanpa sengaja Genjutsu temanmu langsung mengarah ke dirimu Konohamaru kaget, karena Hidari bisa membalikan sebuah genjutsu Dan dalam keadaan itu, dia tak bisa berbuat apa-apa Sementara itu Mirai dan Sarada, sudah berusaha membangunkan Konohamaru yang tiba-tiba terjatuh Mirai berkata, ini sangat aneh karena sepertinya, genjutsu ku tidak hanya terpengaruh kepada orang itu Ketika berbicara demikian, Hidari langsung maju menyerang mereka Dengan menggunakan Chidori dan bergerak begitu cepat Shino berdiri di depan mereka, lalu bersiap untuk menahan serangan Chidori seorang Hidari Hidari mengecoh Shino ke arah samping, tetapi untung saja Sumire juga berhasil melindunginya menggunakan nuwe atau hewan peliharaannya Shino langsung mengeluarkan serangganya, dan menutup Chidori Hidari tersebut hingga aliran Chidori itu seketika padam Dalam ekspresi bingung Hidari berkata, kau memiliki kekuatan yang begitu aneh dan apa yang sedang kau lakukan Shino menjawab, lebih sedikit yang kau tahu, maka itu lebih bagus bagi dirimu sendiri Hidari lalu kesal dengan berkata, terus aktifkan genjutsu itu agar temanmu, seketika lemas dan mati terjebak genjutsu tersebut Mirai yang mendengar itu, langsung menyadari bahwasannya, genjutsunya malah berpindah kepada Konohamaru Sarada kemudian bertanya, apa, bagaimana bisa dia melakukan hal demikian? Mereka belum tahu cara kerjanya akan tetapi, Mirai langsung menonaktifkan genjutsunya, serta langsung bergerak menolong Konohamaru Setelah itu, Konohamaru sadar kembali dan ketika dia berdiri, Konohamaru sontak marah dan langsung menyerang Hidari menggunakan Rasengan Dalam keadaan itu dia menyerang lewat belakang sambil berkata, ini adalah peluang emas yang sangat terbuka menyerangnya secara langsung Tapi ketika dia begitu bangga menyerang, tiba-tiba Hidari berpindah dengan memunculkan limiter di depannya, lalu secara cepat berpindah ke belakang Konohamaru Konohamaru tentu sangat begitu kaget dan saat dia menoleh ke belakang, Hidari telah bersiap menyerang dengan Chidori Nah momen ini, merupakan salah satu gambar asli di manga Boruto chapter 11 juga, dan nantinya akan diperlihatkan ketika rilis di tanggal 20 bulan ini Nah ketika Konohamaru melihat serangan Chidori Hidari, dia sebenarnya berhasil menghindarinya dengan cara melompat ke depan akan tetapi, Hidari tak kehabisan akal Di saat Konohamaru melompat, secara tiba-tiba Hidari langsung mengeluarkan elemen api khas milik Sasuke yakni Katon, lalu dia menyemburkan api ke Konohamaru Di sini, Konohamaru dilindungi oleh satu Jonin Konoha dan secara malang, Jonin itulah yang terbakar habis oleh Hidari Hal semacam ini, pernah terjadi di anime Boruto sebelumnya ketika Konohamaru, sedang menghadang Koji yang waktu itu pertama kali muncul di desa Konoha Dia dibakar oleh Koji, dan Boruto lah yang menyelamatkannya dengan menyerap habis api itu, menggunakan karma hitam miliknya Seperti itulah nasib seorang Jonin Krocho, yang harus mati tepat di hadapan seorang Konohamaru Lalu Sarada dan Sumire yang ada di situ, terkejut melihat apa yang sedang terjadi dan anggota Konohamaru yang lain Kemudian langsung berusaha menyelamatkan rekannya tersebut, akan tetapi, dia ditendang oleh Hidari Sementara itu, adegan berpindah dulu kepada Jura dan Himawari, yang sedang akan beradu bijudama Himawari langsung melepaskannya ke arah Jura, sementara Jura juga melepaskan itu dalam keadaan berbaring Dia bijudama tersebut kemudian beradu, yang membuat orang-orang di situ kemudian sedikit panik Dalam keadaan khawatir Boruto berkata, sepertinya, kalian jangan terlalu dekat dengan itu karena efek ledaknya Pasti akan luas dan berakibat fatal Beberapa Anbu dan Shinobi Krocho, kemudian menjauh dari itu meskipun mereka, mendapatkan perintah dari seorang buronan seperti Boruto Lalu Momocan dari dalam tubuhnya kemudian berkata, melihat ini, bagaimana kau menilainya dan mengaitkannya dengan Zeno Omnipoten Boruto Boruto lalu bingung sambil bertanya, apa maksudmu tentang itu dan mengapa, kau tiba-tiba membahasnya Momo lalu menjawab, itulah yang ku nantikan bahwa ada beberapa efek serangan, yang berpotensi untuk menonaktifkan Zeno Boruto lalu berkata, tidak, yang ku tahu bahwa itu, hanya Eidalah satu-satunya orang yang dapat menghentikannya Momo kemudian tertawa sambil berkata, kau benar-benar meremehkanku karena merasa, tidak mengetahui cara kerja atau kekuatan maha kuasa milik Eida Kekuatannya, sudah jelas merupakan salah satu kekuatan maha kuasa milik Shibai ataupun Deo Otsusuki Aku mengetahui sedikit jika manusia sepertinya, takkan mampu menahan tekanan serangan ketika orang yang terpengaruh Zenonya, melakukan apa yang dilakukan oleh Himawari saat ini Nah mendengar ucapan Momo tersebut, Boruto seperti merasa menemukan sebuah ide Namun, dua biju dama tersebut langsung meledak di situ sehingga, dia harus melompat dulu sambil menyuruh Himawari untuk menjauh juga Orochimaru dan lainnya, juga ikut melompat tapi di sini, Orochimaru ternyata telah mengamati apa yang diketahui oleh Boruto Dalam keadaan itu dia berkata, sepertinya, Boruto kembali menemukan sebuah ide, untuk mengatasi ini dan terlebih lagi, ini berkaitan dengan adiknya Koji yang juga sedang melompat di sebelahnya, setuju dengan ucapan Boruto dan dia berharap, itu merupakan ide yang bagus mengenai masalah Shinju juga Lalu adegan berpindah dulu kepada Yamato di markas Orochimaru, yang sedang melihat apa yang dilakukan oleh Suigetsu Dia berkata, Orochimaru pernah meneliti tentang pohon suci dan kami percaya, dia memiliki pengetahuan mengenai lawan kita saat ini Suigetsu lalu berkata, Anda benar karena sebelumnya, dia mengaku begitu terobsesi dengan sel Hashirama sehingga, dia ingin mengembangkannya melalui pohon suci yang dia ambil dari Victor Nah menurut teman-teman, apakah Orochimaru sedang melakukan penelitian penting tentang para Shinju? Karena sebelumnya, Koji dan Boruto ada di markasnya dan bisa jadi, Orochimaru sebenarnya telah banyak tahu kelemahan Jura dan kawan-kawan Jika kalian memiliki asumsi sendiri tentang itu, coba tulis pendapat kalian itu di kolom komentar video ini Lalu setelah itu, Yamato menghubungi Shikamaru di kantor Hokage, untuk melaporkan bahwa dia telah ada di markas Orochimaru Dia berkata, aku telah berada di sini dan sedang mengawasi sampel yang dikerjakan oleh Suigetsu Lalu sampel ini, sepertinya begitu penting bagi Tuan Orochimaru sehingga, dia bahkan menyuruh dua anggotanya untuk menjaga itu sebelumnya Namun, Kakashi dan Karin telah bergerak kembali ke medan pertempuran, seperti yang Tuan Hokage perintahkan Shikamaru dari kantor Hokage kemudian berkata, siap jika begitu, kita telah memiliki tugas masing-masing dan secara pribadi, aku akan mencoba menghubungi seorang Orochimaru Kemudian, adegan beralih ke tempat seorang Sasuke, yang sedang bertarung melawan Hidari di alam bawah sadarnya Dalam keadaan itu Sasuke berkata, rinegannya benar-benar merepotkan dan kita harus segera membutakan pandangannya Hagoromo lalu berkata, meskipun dia memiliki dua rinegan saja, musuh ini seperti mampu melihat semuanya Sasuke lalu berkata, jika aku memiliki rinegan, ini akan menjadi pertarungan yang adil Hagoromo lalu bertanya, apakah kau menginginkan rineganmu kembali? Sasuke langsung menoleh ke arah Hagoromo sambil terkejut, tapi sayangnya adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu Mungkin itulah informasi kali ini, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi